Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan April 2022 sebesar 143,87 poin atau naik sekitar 1,04 persen dari bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan April 2022 tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mengalami kenaikan 1,04 persen atau sebesar 143,87 poin dibandingkan nilai tukar petani di bulan Maret 2022 yaitu dari 142,38 menjadi 143,87 poin. Kenaikan NTP pada April 2022 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun kenaikan biaya produksi dan penambahan barang modal. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipio mengatakan, kenaikan nilai tukar petani April 2022 dipengaruhi oleh naiknya nilai tukar petani di tiga subsektor pertanian. Tiga sektor tersebut yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,85 persen, subsektor pertanakan sebesar 1,56 persen, serta subsektor perikanan sebesar 0,45 persen. Sementara itu subsektor tanaman pangan mengalami penurunan sebesar 2,93 persen dan subsektor hortikultura mengalami penurunan sebesar 5,48 persen. Nah, bulan April 2022 itu terjadi kenaikan nilai tukar petani sebesar 1,04 persen. Nah, kita lihat perbandingannya di bulan Maret itu 142,38 dan di bulan April 143,87 atau naik 1,04 persen. Artinya kalau NTP-nya di atas 100 dan mengalami kenaikan berarti harga-harga komoditas yang dihasilkan petani itu masih lebih besar nilai jualnya dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga pertanian dan biaya produksi serta penambahan barang modal. Terima kasih telah menonton!